Pimpinan DPR RI menilai hukuman yang diterapkan terhadap lima orang oknum polisi pada kasus percalonan penerimaan Bintara Polda di Jawa Tengah harus lebih tegas. Sebelumnya, lima oknum polisi calon penerimaan Bintara tersebut lolos dari pemberhentian tidak dengan hormat alias tidak dipecat, namun kelimanya mendapat mutasi keluar Pulau Jawa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta mengatakan kasus polisi yang menjadi calon telah mencoreng nama baik institusi Polri. Sufmi Dasko menegaskan dirinya melalui pimpinan Komisi 3 akan meminta Polri untuk menjatuhkan hukuman yang tegas dan lebih berat. Polisi yang menjadi calon, saya pikir hal ini sangat merusak institusi Polri karena yang menjadi calon adalah oknum di kepolisian. Dan saya mungkin nanti melalui pimpinan Komisi 3 akan meminta kepada Polri bahwa hukuman yang diterapkan itu menurut kami harus lebih tegas dan lebih berat supaya tidak terulang kembali ada oknum di institusi tersebut yang kemudian mencoreng institusi dengan cara tersebut. Dalam kasus yang melibatkan lima anggota polisi dan dua ASN, para korban dipungut biaya mulai dari Rp350 sampai Rp750 juta. Pasca kejadian ini, panitia penerimaan Bintara telah diganti dengan personel baru.